Pernah drop, down, atau mungkin rugi enggak mbak selama berbisnis dari 2017 sampai dengan sekarang? Kalau rugi, enggak ya, tapi ditipu orang gitu. Ditipu? Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi kan kalau 2017 ke 2018 itu, aku masih belum punya tukang di dalam kan, tukang di tempatku belum. Jadi aku kadang ditipu, jadi mereka, aku maklun gitu istilahnya ya. Maklun gitu, terus aku enggak tahu tuh beli kulit di mana, beli kayak gini di mana. Aku pasah, aku kasih duit nih segini ke kamu gitu. Belanjain, bikinin gitu. Ternyata enggak dibelanjain gitu. Oh dibawa kabun? Iya, seperti itu. Kapok enggak? Enggak sih, justru karena kejadian itu, kami, aku dan suami akhirnya nyari pengrajin atau penjahit buat in-house gitu. Kalau enggak ada kejadian yang kayak gitu, mungkin aku selamanya akan maklun terus kan. Jadi aku gitu, gara-gara itu. Pelajaran terpenting apa sih yang didapat selama menjalankan bisnis tas kulit ini? Yang mengubah kehidupan mbak, suami, dan keluarga. Bahwa kalau kita tuh enggak bisa diem aja gitu loh. Jadi kita harus selalu inovasi, inovasi, inovasi gitu. Enggak bisa cuma duduk diem, manis, nunggu orderan itu enggak bisa sebenarnya kayak gitu. Terus gerak gitu, entah ikut pameran, itu apa, ikut lomba bahkan, ikut JJN bahkan. Itu kayak tiap tahun tuh harus ada gebrakan baru biar masih tuh tetap ada, tetap terdengar gitu. Ya gitu. Terus, itu kan juga harus ada gegigihan ya dalam berbisnis ya. Terus apalagi nih, kunci sukses untuk menjalankan bisnis. Apalagi ketika sekarang kan orang memulai bisnis aja masih banyak yang ragu-ragu gitu. Kalau aku sih keras kepala aja. Keras kepala jadi peluang tersendiri ya. Kenapa keras kepala jadi modal penting untuk suksesnya suatu bisnis? Karena kalau pengusaha itu kan enggak boleh dikit-dikit nyerah, lembek gitu. Jadi kalau ketemu obstacle apa, ketemu rintangan gitu yaudah keras kepala aja, pasti bisa gitu. Tapi kan sekarang kan image tas lokal atau produk lokal itu masih belum se-hits ketika wah itu ada image barang impor. Walaupun sebenarnya kalau kita tahu ya impor barang yang masuk itu walaupun tas itu kan kalau misalnya produknya misalnya dari China atau dari Bangladesh itu kan juga sama aja cuma karena dia import aja kan kadang ya. Nah itu gimana menepis kesan produk lokal itu masih belum seberkualitas produk import. Nah ini kayaknya perlu PR dan bantuan dari pemerintah juga ya untuk menggaungkan cinta produk lokal lebih. Sebenarnya udah ya digaungkan sama mereka cuman kurang ngena gitu. Jadi image-nya kayak lokal itu kayak lebih second class gitu mungkin ya. Cuman kayaknya harus lebih lagi gitu. Ya mungkin bisa jadi tidak cukup digaungkan tapi harus ada aksi kampanye nyata ya. Karena sebagai konsumen saya pun juga kadang juga merasa ada keraguan untuk produk-produk lokal tertentu. Wah yaudah deh kalau soal tas, sepatu itu yang import aja deh karena mahal dikit gak apa-apa tapi kualitasnya oke. Padahal sebenarnya kalau mau secara kualitas kita gak kalah. Tapi memang masyarakat kita ini masih dipenuhi dengan mungkin gengsi brand. Nah bagaimana tuh strategi Mbak Henni meningkatkan prestis dari produknya. Nah itu saya juga masih agak kesusahan sih Mbak Yohana. Jadi kayaknya kita masih tetap butuh bantuan untuk brand awareness gitu loh. Jadi tetap di gimana ya dibawa entah public figure mungkin Pak Irwan Musi dan Bunda Maya mungkin beli produk kami gitu kan. Atau Mas Reno dan Mbak Syahrini gitu mungkin neteng produk kami gitu. Mbak Syahrini kan baru lahiran mungkin bisa dikirimkan buat kadu. Oh boleh tuh alamatnya ya. Terus terus terus. Ya kayak gitu jadi sebisa mungkin banyak-banyak pesohor itu yang bawa brand lokal gitu. Harusnya dibikin ya kalau sekarang kan memang belum begitu trend ya. Tapi sudah-sudah banyak sih. Sudah banyak sih. Bahkan kemarin kan waktu aku pameran ini ada Niluh Jelantik itu udah bawa. Udah beli bahkan beli dia. Beli produk lokal gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.